Ada Mesika News Update bersama saya Julita Telong Bandua. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan terus berkoordinasi dengan pihak lainnya untuk memastikan berat kendaraan yang bisa melewati jembatan Cisomang. Menhub mengaku jembatan itu sebenarnya untuk rekayasa kepadatan di Tol Cipali menuju Bandung. Menurut Menteri Perhubungan, pihaknya terus melakukan koordinasi oleh pihak terkait yang berada di jembatan Cisomang Bandung, Jawa Barat. Bergesernya jembatan sejauh 57 cm itu menyebabkan Kementerian Perhubungan akan membatasi kendaraan berat yang akan melewati jembatan. Menhub menerangkan jembatan Cisomang sebenarnya target untuk rekayasa lalu lintas dari pengalihan arus jika terjadi kepadatan di Tol Cipali menuju Bandung. Kita baru dapat diri dari pagi, kita akan koordinasi kan. Sekarang Dirjen Darat ada di sana, kita akan koordinasikan berapa kapasitas yang dimukin ke daerah tersebut. Ini memang harus kita kalkulasi dengan baik, karena jembatan itu, arah Bandung itu tadinya kita jadikan skenario apabila Cipali itu macam. Tetapi kami lihat pergerakan sejak tadi malam tidak begitu sepeda kan. Kita harapkan penumpang atau arus mudik itu menuju Cipali tidak terlalu besar, sehingga tidak ada tambahan ke... Terima kasih.